Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi Di tangan saya sekarang ada smartwatch AMOLED terjangkau dan kualitasnya bagus banget Dari mulai desain, kualitas display dan juga UI-nya ini oke banget untuk kelas harganya Ini adalah DM50 smartwatch Langsung aja kita bahas desain dan juga build quality-nya Untuk soal desain, saya sendiri suka banget dengan desain dari smartwatch ini Begitupun juga dengan build quality-nya Dia terbuat dari bahan full metal ya untuk frame dan juga tombol-tombolnya Ini cakep banget sih Kemudian di bagian atasnya, di dial-nya ini ada angka-angkanya Ini kembali ke selera masing-masing suka atau enggak Dan kamu lihat ya, di bagian look-nya ini ada baut-bautnya dan ini semuanya real Kemudian tombolnya juga ini kliki Cakep Tapi untuk bagian belakangnya dia terbuat dari polikarbonat dan itu wajar-wajar aja ya Dan selanjutnya yang saya suka banget juga di bagian strap-nya Ini dia kasih motif kayak kulit jeruk kayak gitu lah Padahal ini smartwatch budget ya Di bagian ini bakalnya dia terbuat dari metal dan juga disini penyangganya ada dua Jadi dari look body dan juga strap-nya ini kerasa premium Meskipun sekali lagi harganya murah Untuk body-nya ini enggak bisa dibilang kecil ya Kalau saya ukur 48 mm Dengan ketebalan 15 mm Kalau body gede kayak gini strap-nya juga pasti ya menggunakan yang 22 mm Kemudian untuk bobotnya 69 gram Tapi meskipun body-nya lumayan tinggi 48 mm Tapi di pergelangan tangan saya enggak kelihatan gede banget Masih lumayan bisa ditolerir nih Karena desain dari look-nya ini tidak terlalu panjang Jadi tetap kelihatan minimal Dan untuk aplikasi yang digunakan adalah FitCloud Pro Bagi yang belum tahu FitCloud Pro ini kita bisa pakai tanpa harus daftar ya Untuk watch face yang tersedia di aplikasi ini banyak banget Karena menurut saya FitCloud Pro udah lumayan berpengalaman sih Jadi udah lama malang melintang di dunia smartwatch Bagi kamu yang pengen custom silahkan pakai yang ini aja Sedangkan watch face yang terinstall langsung di smartwatchnya hanya ada 4 pilihan Dan kita cuma bisa menambahkan 1 slot aja ya Dari aplikasi Jadi enggak bisa mengunduh banyak sekaligus Harus gonta-ganti langsung itu Layarnya AMOLED seperti yang saya bilang tadi Dan dia udah support always on display Ini always on display yang pertama Dan ODE-nya bisa seharian Dan ini tampilan always on display yang kedua Cuma ada 2 opsi aja Watch face default-nya by the way ini jadi favorit banget sih Cakep Untuk UI-nya juga terasa gegas Tarik dari atas masuk ke quick setting Ini lumayan banyak Kemudian tarik dari bawah untuk masuk ke notifikasi Ini dia contoh tampilan dari notifikasinya By the way untuk karakter yang ditampilkan Jangan berharap banyak ya Cuma 1 layar segini doang udah penuh udah Enggak bisa di swipe di apa-apa gitu Mentok Kita enggak bisa quick replay juga Jangan banyak berharap untuk smartwatch budget kayak gini Kemudian swipe dari kanan untuk masuk ke bagian widget Ini dia tampilan widget-nya Dan swipe dari kiri untuk masuk ke menu Jadi kita untuk masuk menu bisa menggunakan layar aja Tanpa harus menyentuh tombol Sedangkan tombol yang bawah dia fungsinya sebagai tombol home Dan juga untuk menonaktifkan layar Untuk opsi tampilan menu-nya ada tiga Ini yang kedua Dan ini yang ketiga Ada getaran Dan saran saya di nonaktifkan aja Karena vibration-nya ini kasar banget Tapi meskipun harganya murah Smartwatch ini udah menawarkan fitur bluetooth call Ajai banget Harganya murah Tapi udah support whatsapp call segala nih Kemudian untuk jenis olahraga yang didukung di smartwatch ini Total ada 19 jenis olahraga Ini saya kasih lihat semua ya Karena sedikit Langsung masuk Ya jadi dia tidak bisa setting goal ya Untuk fitur kesehatannya disini ada BPM Untuk mengukur detak jantung Dan ini bisa aktif all day seharian Selanjutnya ada sleep monitoring Untuk mengukur kualitas tidur Dan di ketinggalan ada SPO2 Untuk tes oksigen dalam darah Kemudian ada fitur susu perempuan Dan ada fitur breathing exercise Untuk fitur weather-nya disini cuma kayak gini aja Dia informasinya minim Kemudian music controller Kita bisa atur volume langsung dari sini Dan tidak punya storage ya Sisanya seperti timer Stockwatch Alarm Set time Dan juga fine phone Kemudian untuk kapasitas baterai yang ditanamkan di smartwatch ini adalah 400 mAh Pengalaman saya Kalau pakai AMOLED Dia hanya bertahan 2 hari 2 hari kurang lah Tapi kalau gak pakai AMOLED Ini lumayan awet ya Yang sayangnya saya gak bisa ngasih informasi secara detail Karena mereka gak ngasih presentasi baterainya Ya cuma ada bar kayak gini Oke itu dia review saya di smartwatch DM50 Kalau kamu punya budget mepet yang ngerasain layar AMOLED dan juga WhatsApp call Ini salah satu pilihan yang tepat Selain itu dia juga desainnya mantep Dan build quality-nya cakep banget Kalau kamu tertarik dengan DM50 langsung aja klik kolom deskripsi Link pembeliannya sudah saya sediakan disana Terima kasih bagi yang udah nonton video ini selesai Mohon maaf apabila ada salah-salah informasi di video review ini Oke Rizal Pujifabit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video ini